Sesi pertama debat keempat Gilpres 2024 sudah kita ikuti sama-sama untuk debat calon wakil presiden. Tadi ketiga calon wakil presiden, Caimin, Mas Gibran, dan Prof Mahfud sudah menyampaikan visi dan misinya. Nanti kita lanjut di sesi berikutnya ya. Sekarang kita ke Bang Charles, pakar komunikasi. Ya. Pakaian dulu Bang Charles, pakaian dulu. Pakaian, pakaian. Pakaian tentu yang lebih unggul kali ini nomor tiga. Karena sekali lagi ganti, ganti lagi. Sepanjang debat ini mereka sudah ganti tiga kali. Tiga kali. Ini yang keempat berarti? Ini mungkin kalau nggak salah yang keempat. Jadi ganti lagi, ganti lagi. Terus kemarin terakhir ada bomber kan? Kalau nggak salah sebelumnya ada pakaian adat kan? Ya. Pak Mahfud pakai baju padura. Nah kalau soal dikomunikasi ya, anda harus punya unique selling proposition. Oke. USP. Jadi sampai sejauh ini menurut saya catatan orang kreatif itu justru datangnya kalau penampilan kreatif ada di nomor tiga. Paslo nomor tiga. Kali ini sekali lagi, itu sekilas tampaknya seperti baju pecinta lingkungan. Ya. Anak gunung. Ya kalau semua punya hobi dulu anak gunung. Ya. Organisasinya seperti Wanadri tadi, itu shill-nya sebetulnya kan? Ya ya. Ya. Jadi itu menunjukkan kedekatan dengan lingkungan. Nah sementara nomor dua tetap sama, nomor satu saya sebetulnya berharap Caimin bawalah itu sebetulnya sarungnya, gitu. kan sekali lagi walaupun gak digunakan sebagai sarung, tapi kan kalo gak salah nih iklannya yang bersama-sama dia letakkan di pundak kan, nah itu gak dibawa, sayang gitu kalo menurut saya, itu dari sisi kreativitas Pak Charles kelihatan gak antara yang ngapal sama yang enggak, terlihat ini pakaian apa apalan nih, ini udah pindah nih ini dipindah topik bilang dong ini pindah topik ya, kelihatan yang paling nature untuk ngomong itu paham hafud oh, masih pun agak sedikit baca tadi enggak, gini, salah satu cara melihatnya adalah yang dua tadi menaikkan teori ataupun harapan tapi kalo Pak Mahfud menjelaskan pengalaman, dia bilang dulu pada saat saya di MK, saya udah mengeluarkan keputusan ini jadi kalo mau ngomong soal yang berpengalaman, persepsi itu didorong, dia ngambil gitu, dia dapet misalnya gini, kalo nanti kita jadi penyiar, kita harus begini-begini itu kan akan beda dengan kalo ngomong, saya dulu udah pernah jadi penyiar ketika saya dulu jadi penyiar, saya melakukan ini, ini, ini nah, jadi yang kelihatan dari ketiga itu, yang mau menunjukkan bahwa punya pengalaman kelihatannya ada di, lebih keras ada di Pak Mahfud jadi yang lain baru akan, dia udah pernah mengejarkan Pak Mahfud udah bilang, mengatakan, saya pernah pada saat menjadi ketua MK saya punya keputusan terhadap persoalan lingkungan ada tiga atau empat pendekatan yang lain baru janji, Pak Mahfud? sudah membuktikan gitu ya, arahnya kesana ya ini dilihat dari penampilan yang fair kacamata aja ya 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 nah sayang sih, tadi ya mestinya kalo yang nomor satu dan nomor dua udah pernah melakukan ada yang kaitan dengan SDGs katakan, seperti saya sudah pernah melakukan kebijakan yang perlu SDGs jadi, jadi dia ada di dalam statementnya ya? iya, gak tau apakah nomor dua, nomor satu pernah.. sudah action belum ya? kan nomor dua, Gibran kan wali kota, harusnya udah pernah melakukan sebetulnya ya, iya jangan-jangan kalo dia misalnya dengan timnya agak lebih detail, dia bisa tanya dulu saya di, selama di Solo udah pernah bikin keputusan acara yang pro dengan SDGs belum? oke 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 mas Niko dulu ya satu lagi sama Bang Chales mas Niko dulu Bang Chales dulu waktu 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 fastnya gak kompak jadi gini Bang Chales ya mas Niko gimana? hasil dari pantauan digital? ini kita lihat ya ini word cloud ya apa yang saat ini ini real misalnya real real, ini online dan ini real time kalo kita lihat dari unico dari Pak Mahfud itu terkait baju jadi memang sudah saya predisi bahwa memang penampilan terkait Pak Mahfud tadi seperti yang dijelaskan Mas Bonan dari komunikasi cukup melihat cukup memberikan impresi ya dan itu terbukti memang ada kata baju disini dan pasangan dipakai macem-macem ada disini sementara Mas Gibran itu yang paling besar itu hilirisasi seperti kita terangkan tadi di awal bahwa pesan utama dari pasro nomor dua terkait ini kan hilirisasi bahkan dia melebarkan lebih jauh bukan hanya di Minerba tapi juga di pangan dan macam-macam dan pertanian dan macam-macam dan kalo Cak Imin lebih kepada semangat dan dukungan untuk tidak blunder jadi kurang lebih kurang lebih masih seputar penampilan tentang dirinya kalau kita lihat seperti itu seperti tanggapan dari yang tadi kita ngomongin kan? ya Mas Purnal karena emang sebelum ini Cak Imin ini di roasting sama pendukungnya sendiri untuk tidak blunder makanya dia jangan main HP mulu di Twitter yang penting belajar-belajar ada itu fans K-pop loh nanti kita bisa ini itu fans K-pop seperti itu dah kalo Pak Ganjar Mahfud solid di acara Slank tadi juga masih masuk dan ini ada baju ini ada kata baju pasangan ya memang yang dari Mas Purnal tadi juga menyampaikan bahwa kalo untuk segi outfit memang yang cukup mendapatkan atensi ya itu Pak Mahfud dan saya kira temanya sangat tematik dengan pert debat kali ini seperti itu dari tanggapan dari word cloud itu bajunya Pak Mahfud sama Pak Ganjar itu baju kayak baju pramuka dunia yang pecinta lingkungan Pandu dunia Pandu dunia itu bajunya warna hijau gitu itu bukan buat naik gunung ya iya buat naik gunung hiking juga iya hiking juga kalo naik ramp ga perlu pakai gitu ya ha? ga perlu ya ga perlu apa lagi nih Mas ini apa nih ini sentimen ya positif, negatif, netral ya kalo kita lihat dari sini agak berimbang ya agak berimbang ya agak-agak berimbang Pak Mahfud masih banyak netralnya terus kalo untuk segi negatif paling banyak disini Mas Gibran 29% Saimin nomor 2 Pak hampir mirip dengan Pak Mahfud Mas Gibran paling tinggi negatif kalo Mas Gibran Mas Charles agak membosankan ya karena kita udah tahu pasti akan itu yang disampaikan saya berharap tadi sebetulnya ada pertanyaan gini Bang Charles dari antara ketiga calon itu wana yang wajahnya paling segar dan lelah itu saya nunggu-nunggu pertanyaan itu udah disiapi itu pertanyaan kedua udah disiapi udah masuk udah masuk udah masuk udah masuk aduh oke kita kembali lagi ya ke Jakarta Convenience Center Senayan untuk mengikuti sesi kedua debati pres 2024